Halo semuanya, Assalamualaikum balik lagi di Youtube channel aku Keketamara dan di video kali ini aku mau battlein suatu produk dan kali ini produk yang emang aku battlein adalah cushion aku punya 2 cushion dari Wardah, ini dia jadi banyak banget dari temen-temen semua yang kemarin tuh nanyain, kak bedanya apa sih cushionnya Wardah yang Insta Perfect sama yang Exclusive Flowers Cover Cushion saya kalau kalian penasaran sama reviewnya dan gimana battle-nya dan nanti aku tuh lebih suka ke yang mana teksturnya seperti apa, ciritnya apa jangan lupa tuh tonton terus video ini dari awal sampai akhir nah sekarang aku mau mulai dari packagingnya dulu untuk bagian boxnya seperti ini nah jadi yang ini itu serisnya Insta Perfect, dia tuh kemasannya hologram gitu, dan yang ini serisnya Exclusive Flowers Cover Cushion dia warnanya hijau Tosca dan menurut aku kedua kotak ini sangat informatif karena dia ada nama shadesnya ini ada claim-claimnya, ini ada tanggal produksi dan lain-lain dan disini aku pake dua shades yang berbeda ini aku untuk yang Insta Perfect aku pake yang shades 12 Ivory dan yang Exclusive Flowers Cover Cushion aku pake shades 03 Sandy Beige dan sekarang untuk packaging dalemnya dia kayak gini nah ini tuh ukurannya menurut aku sama ya karena isinya ini juga sama-sama 15 gram dan di bagian belakangnya juga ada keterangan shade-nya nah sekarang untuk bagian dalemnya seperti ini, dia ada puffnya dan ini bagian cushion-nya sama persis, kacanya juga sama jadi sekarang aku bakalan liatin teksturnya seperti apa nah ini untuk yang Insta Perfect shade yang nomor 12 dan yang ini untuk Wardah Exclusive Lulles Cover Cushion shade 03 Sandy Beige nah sekarang aku mau ngeaplikasiin di wajah aku pake puff dari masing-masing cushion-nya nah ini cushion-nya kayak gini ini untuk yang Insta Perfect dan ini untuk yang Flawless Cover Cushion untuk yang sisi sini aku pake yang Insta Perfect nah ini yang udah aku pakein Wardah Insta Perfect dan yang ini yang belum kalian bisa liat sendiri perbedaannya untuk di bagian under eye dia bisa menutupi tapi untuk di bagian imperfection wajahku aku harus ambil satu kali tap lagi untuk nge-cover bekas-bekas di dawat aku tapi untuk under eye so far oke banget sekarang lanjut untuk sisi yang sebelah sini aku bakalan pake yang Flawless Cover Cushion oke ini aku udah selesai ngeaplikasiin yang Flawless Cover Cushion-nya sebelah sini dan temen-temen bisa liat untuk yang Flawless Cover Cushion dia jauh lebih full coverage ini bisa di build up sampai full coverage tapi ini aku pake dua tap aja itu jatuhnya udah medium tapi untuk yang Insta Perfect dia tuh jatuhnya lebih natural gitu karena dia light to medium coverage gitu tapi masih sama-sama bisa nutupin under eye aku ini perbedaannya dari segi under eye-nya ya ini aku deketin ini yang Insta Perfect dan yang ini yang Flawless Cover Cushion beda banget kan jauh lebih nge-cover yang Flawless Cover Cushion sesuai namanya tapi dari segi shade-nya meskipun ini beda shade gitu tapi di muka aku jatuhnya sama gak jomplang gitu warnanya dan untuk finish-nya sendiri menurut aku yang Insta Perfect ini dia jauh lebih glowing sedikit lebih glowing daripada yang Flawless Cover Cushion dia agak matte tapi keduanya waktu dipegang gini dia gak bakalan nemplok di tangan dan menurut aku hasilnya sama-sama demi matte cuman yang Insta Perfect agak lebih glowing sedikit dan yang Flawless Cover Cushion ini sedikit lebih matte gitu nah untuk dari segi menyamarkan pori-pori eksklusif Flawless Cover Cushion ini menurut aku jauh lebih menutupi pori-pori aku bikin pori-pori aku jauh lebih smooth lebih nge-blur meskipun yang Insta Perfect ini sama-sama bisa menutupi pori-pori tapi masih keliatan sedikit-sedikit yang Insta Perfect dan kedua Cushion ini juga sama-sama bisa menutupi imperfection aku seperti bekas jerawat dan noda kemerahan di wajah aku tapi untuk yang Insta Perfect aku ngerasanya ini jauh lebih ringan waktu dipake ini cocok banget untuk daily karena gak kerasa pake cushion tapi yang Flawless Cover Cushion ini lebih kerasa pake cushion agak berat sedikit lebih berat daripada yang Insta Perfect nah dari segi puff cushionnya sendiri aku sih gak berharap lebih ya dari awal karena emang puff pada cushion tuh kebanyakan emang nyerep banyak produk nah untuk keduanya ini aku gak menemukan perbedaan yang signifikan karena menurut aku keduanya sama-sama nyerep banyak produk untuk puffnya ini nah ini hasilnya setelah aku pakein cream blush temen-temen bisa liat sendiri dia untuk base makeupnya cushionnya gak ngegeser sama sekali keduanya sama-sama bisa ngeblend cream blush dengan baik dan hasilnya juga sama-sama flawless sini aku udah selesai makeup dan setelah aku timpa pake loose powder aku gak pake compact powder so far masih bagus-bagus aja gak ada yang ngecrack sama sekali dan hari ini aku emang gak mau kemana-mana tapi nanti aku bakalan balik lagi sekitar 4 jaman buat ngetes gimana si cushionnya di wajah aku dan ini aku udah balik lagi tadi aku juga udah pake buat wudhu jadi kena air cushionnya dan temen-temen bisa liat setelah 4 jam hasilnya seperti ini untuk di bagian hidung menurut aku untuk kedua cushionnya dia sama-sama berminyak sama-sama ada minyaknya karena tadi aku tuh gak pake highlighter sama sekali dan pas ada minyaknya aku gini-gini itu dia nempel di tangan nih nempel di tangan dan untuk di bagian under eye temen-temen bisa liat sendiri menurut aku sama aja sih ya cuman di bagian insta perfect dia jauh lebih creasing sedikit agak berantakan sedikit untuk di bawah matanya yang insta perfect cuman yang flawless cover cushion dia masih nge-cover dengan baik untuk hasilnya bisa keliatan kan yang insta perfect dia jauh lebih glowing hasilnya dan ini waktu aku pegang tuh agak berminyak ya di sebelah sini dan untuk yang flawless cover cushion dia lebih matte dan ketika aku pegang kayak gini dia gak ada minyaknya cuman di bagian hidung aja yang berminyak untuk yang flawless cover cushion tapi untuk yang insta perfect di bagian pipi aku setelah 4 jam dia ini udah berminyak banget tuh untuk berminyaknya kedua cushion ini juga gak parah baik yang insta perfect maupun flawless cover cushion keduanya sama-sama gak yang berminyak parah padahal ini tadi aku gak pake primer sama sekali dan untuk oksidasinya sekarang aku bakalan swatch di tangan lagi ini aku swatch yang pertama itu yang Wardah insta perfect kita bisa bandingin sama yang pertama kali tadi kita aplikasiin nah ini yang insta perfect nah untuk yang ini ini adalah Wardah insta perfect shade 12 ivory waktu pertama kali dia aplikasiin seperti ini dan selan 4 jam dia oksidasi warnanya seperti ini dan ini untuk yang Wardah exclusive flawless cover cushion waktu pertama kali dia aplikasiin shade 03 sandy beige dan yang ini oksidasi setelah 4 jam seperti ini warnanya nah menurut aku oksidasinya lumayan ya lumayan banyak banget karena dia 2 tone lebih gelap gitu daripada warna aslinya waktu pertama kali dia aplikasiin tapi untuk di wajah menurut aku oksidasinya tuh gak yang parah banget dan untuk harganya sendiri untuk yang Wardah insta perfect ini aku tuh dulu belinya seharga 175 ribu dan untuk yang Wardah exclusive flawless cover cushion ini harganya aku beli di marketplace shopee itu 110 ribu nah menurut aku dari segi harganya untuk kedua produk ini range-nya tuh agak lumayan jauh ya dan juga dengan claim-claim yang berbeda karena ini dia nge-claim tuh jauh lebih full coverage dan temen-temen gak usah khawatir disini untuk kedua produknya dia udah mengandung SPF untuk yang insta perfect dia tuh ada SPF 29 PA++ dan untuk yang flawless cover cushion dia SPFnya itu 30 PA++ dan untuk final resultnya aku pribadi tuh jauh lebih suka pake yang Wardah exclusive flawless cover cushion ini karena aku suka banget sama coveragenya jadi tuh gak ribet gak bikin ribet aku harus pake concealer lagi karena pake cushion ini aja untuk dark sikau aku udah ketutup untuk wikas-wikas gerawat aku juga udah ketutup tapi kalau misalkan untuk daily aku lebih seneng pake yang ini karena dia jatuhnya skin light sinis gitu dan juga ringan banget dipake aku senengnya yang insta perfect ini tuh dia ringan banget dipakenya gak kerasa kalau kita pake cushion gitu tapi semuanya kembali ke kebutuhan temen-temen masing-masing kalau misalkan temen-temen pengen covernya yang lebih kalian bisa pake yang ini Wardah false cover cushion tapi kalau misalkan temen-temen pengen pake untuk daily pengen yang hasilnya itu natural-natural aja kalian bisa pake yang insta perfect jadi segini aja video dari aku mengenai battle kedua cushionnya Wardah ini semoga video ini bisa bermanfaat buat temen-temen dan bisa dijadiin bantuan referensi buat temen-temen yang lagi nyari reviewnya apa sih perbedaannya kedua cushionnya Wardah ini kalau Wardah ngeluarin dua cushion dengan seris yang berbeda jangan lupa untuk terus like, komen, share dan klik tombol subscribe di bawah dan juga jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya supaya temen-temen gak ketinggalan video-video terbaru dari aku dan terima kasih Sampai jumpa